Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Saya, Tufia Friska Navita sebagai perwakilan dari kelompok pengabdian dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya akan menyampaikan video presentasi saya tentang proposal untuk bantuan pendanaan program penelitian kebijakan MBKM dan pengabdian masyarakat berbahasa hasil penelitian di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Judul dari proposal pengabdian kami adalah penerapan integrasi standar ISO 15489 sistem manajemen dokumen untuk mendukung transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan tingkat pertama pada klinik pertama menganti tim pengabdian kami terdiri dari tiga orang yaitu yang pertama saya sendiri Lufia Friska Navita kemudian Ibu Intansi Kriya S.K.M.I.M.B.S.D. dan Bapak Agus Hermanto S.K.M.M.T.I.T.A.L. COVID latar belakang dari pengabdian kami adalah yang pertama pelayanan kesehatan merupakan bidang primer yang dibutuhkan oleh segala kalangan yang kedua fasilitas kesehatan berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa terdiri dari puskismas maupun klinik sedangkan fasilitas tingkat lanjutan adalah rumah sakit kemudian setiap FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki berbagai macam dokumen yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari mereka sedangkan manajemen dokumen dan peduli mereka belum sesuai dengan standar ISO 15489 tujuan dan sasaran dari pelaksanaan pengabdian kami adalah yang pertama menyiapkan sistem mendukung untuk digitalisasi manajemen dokumen di FKTP memberikan pemahaman kepada FKTP tentang pentingnya standarisasi dokumen dan sistem manajemen dokumen memberikan pelatihan terkait penggunaan sistem manajemen dokumen yang dapat memudahkan FKTP dalam menghasilkan dokumen sasarannya ini pertama mengganti sebagai contoh FKTP yang melibatkan penggawai pemilik dan tenaga kesehatan metode pelaksanaan dari pengabdian kami yang pertama adalah perancangan healthcare teknologi roadmap dengan metode analisa konten terhadap studi literatur yang berkaitan dengan pengembangan IDMS atau Electronic Document Management System kemudian arsitektur penelogi informasi bidang kesehatan standar ISO 5489 dan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang kedua interview dengan stakeholder bidang kesehatan untuk mendapatkan kebutuhan utama sistem manajemen dokumen langkah berikutnya adalah perancangan sistem manajemen dokumen FKTP berdasarkan healthcare teknologi roadmap dan kebutuhan pengguna yang keempat adalah proses pembangunan sistem manajemen dokumen FKTP dan yang terakhir adalah implementasi sistem manajemen dokumen tersebut lewaran yang akan dihasilkan dari pengabdian kami adalah yang pertama sistem manajemen dokumen sebagai pendukung transformasi digitalisasi pelayanan FKTP yang kedua adalah artikel pengabdian yang ketiga publikasi di seminar nasional yang keempat buku manual dari sistem manajemen dokumen tersebut manfaatnya yang akan diperoleh untuk bidang akademik dan praktis teknologi informasi yang pertama adalah pengembangan asistektor sistem bidang kesehatan terutama yang berkaitan dengan elektronik dokumen manajemen sistem yang kedua dari pengabdian ini juga dihasilkan sistem manajemen dokumen dengan FKTP yang ketiga konsep sistem manajemen data dan informasi serta pengembangan konsep extreme programming dalam metode agile sedangkan untuk FKTP sendiri manfaatnya adalah penggunaan sistem manajemen dokumen dapat mempermudah FKTP dalam pengelolaan dokumen sesuai dengan standard ISO 1589 sedangkan untuk universitas pengabdian ini merupakan salah satu bentuk dari pencapaian IKU nomor lima yaitu pemanfaatan hasil penelitian oleh dosen oleh masyarakat kemudian yang kedua adalah peningkatan luaran hasil pengabdian masyarakat berupa artikel dampak hasil pengabdian penelitian hasil pengabdian dari penelitian dan artikel rekomendasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat waktu pelaksanaan dari pengabdian ini adalah dalam kerajaan minggu dimulai dari tanggal 12 Desember sampai dengan 31 Desember demikian video proposal pengabdian kami terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati